Yuk ayah bunda kita klik dulu tombol subscribe dan tombol lonceng Agar ayah bunda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami Terima kasih Gali berikutnya Baik ya Sekarang ini kita butuh bantuan tiga pihak terutama AC sendiri Nah gini sayang Ayah minta AC untuk menulis hal-hal yang kamu suka Karena hal-hal yang kamu suka ini akan membuat kamu menjadi orang hebat Gak usah banyak-banyak Beberapa hal yang paling suka kamu tulis disini Dan kamu tekuni nanti jadi orang hebat Seperti Ronaldo Ronaldo cuma satu sukanya bola saja Dia gak main basket, dia gak main ini, gak main itu Oke Ayah minta disini menuliskan beberapa hal yang kamu suka Kamu suka saja Nah coba kita cek ya nak ya Nanti ketika ayah menyebutkan AC rasakan Di perasaan Kita main perasaan sekarang nih Rasanya kamu bahagia gak Kalau lagi mengerjakan aktivitas itu Nomor satu Foto Maksudnya foto ini apa nak Fotografi Kamu memoto Atau melihat foto Atau foto editing Yang mana sayang Memfoto ya Fotografi Halo Iya Oke Fotografi Pakai kamera atau pakai HP Bisa dua-duanya sih Lebih suka pakai kamera atau pakai HP Masih belum terlalu paham Cara pakai kamera Oh Kalau dibeliin kamera Kira-kira tertarik untuk eksplor Iya Dibantuin papa Oke Baik Kemudian Kalau fotografi Yang kamu suka itu Foto apa nak? Foto alam Pemandangan Hewan Kue Resto Makanan Wajah Foto ruangan Karena semua itu ada artinya nak Kalau foto kuliner Mungkin kamu adalah seorang Digital advertiser kuliner Kalau foto pemandangan Kamu mungkin adalah fotografernya Untuk National Geography Nah sekarang Ayo mau tanya dulu Kalau fotografi kamu rasanya Suka aja berapa nak? Suka mengerjakan itu berapa? Kalau seandainya Suka sekali 10 nilainya Kemudian Kalau Kurang dari 10 9 8 Dan seterusnya Berapa rasanya? Bahagianya Kalau lagi fotografi itu 7 Oh Cuma 7 Tidak tinggi berarti ya Berarti 9 ya Atau iseng begitu Ya karena ya Bagus juga Lebih suka fotografi Atau bio Apa? Videografi Sama aja Bahagianya berapa Kalau videografi? Sama 7 Berarti tidak tinggi Anak ya Animasi? 8 Lebih tinggi sedikit ya Maksudnya animasi Kamu nonton animasi Atau pengen buat animasi? Dua-duanya sih Berarti nonton itu Buat menginspirasi kamu ya Mau buat animasinya Seperti apa Begitu ya Baik Animasi yang kamu suka buat Itu arahnya kemana? Animasi barat Atau animasi Jepang? Atau animasi Korea? Apa-apa aja sih? Apa aja? Kan model animasinya beda ya Kalau barat itu Lebih kayak prinses Kemudian Kalau Jepang itu Lebih kayak manga Mana yang lebih kamu suka sayang? Semuanya suka? Iya Kalau buat animasi itu Pakai Pensil Atau pakai komputer? Atau pakai gadget? HP? Pake Pakai apa nak? Masa pakai apa? Bikin animasi Bikinnya pakai apa sayang? Itu masih bikin pakai HP aja Oh pakai HP Kemudian kamu melukis disini ya Suka melukis Sketsa Atau menggambar Sukanya berapa sayang? Di antara 8 Dan 9 Oh 8 mau 9 Berarti Lebih suka membuat Sketsa gambar Daripada animasi Iya Karena biasanya Hasilnya Walaupun satu gambar Tapi Luas gitu? Iya Oh Yang kamu gambar apa? Sketsa wajah Atau gambar apa nak? Semuanya sih Tapi Gambar Yang paling Suka Gambar apa sayang? Karton apa Logo-logo Gitu deh Details Kalau gambar Gitu Suka Oh Suka Suka gambar logo juga Itu kayak Lihat sekali Langsung kayak Fotokopi gitu Dia bisa langsung bikin Oh Berarti kamu punya Memori fotografi Ini kelebihannya Seorang designer Namanya nak Harus dibantu Mama Iya Gak apa-apa Mama bantu aja Gak apa-apa Mama bantu aja Gak apa-apa Karena memang Seorang art Itu susah mengungkapkan Apa yang ada di pikirannya Tapi dia mengungkapkannya Secara karya Makanya Mama Kalau lihat banyak Seniman-seniman itu Orangnya pendiam Yang ngomong itu Adalah manajemennya Iya Biologi kamu suka saya? Iya Berapa sukanya? Semua skalanya Lapan sampai sembilan Begitu? Oh Baik Iya Yang kamu maksud Biologi ini apa nak? Pelajaran biologi Atau nonton film biologi Atau apa Sayang? Bukan Ya Gimana Dia itu dari kecil Suka banget Dengan Mempelajari Tentang maku hidup Jadi kayak Tumbuhan Hewan Kayak gitu Sampai yang Bisa tahu Nama-nama latinnya Gitu Usahain Gitu Nyari Itu masih suka Sampai sekarang? Masih dari Masih Kalau sekarang Jadi nyari di Youtube Kalau dulu pakai buku kan Waktu dia masih TK gitu Sekarang di Youtube Nyari-nyari Jadi kadang kita bicara Gak tau dia tau Baik Biologi yang paling kamu suka itu Biologi apa? Biologi hewan Biologi serangga Biologi manusia Atau biologi Apa nak? Apa yang paling Sering dicari itu Tentang apa? Misalnya struktur tubuh Biologi manusia Atau binatang Atau serangga Atau mamalia Biasanya Tentang binatang Tapi ya Bukan berarti Tidak Saya serang Tungguan juga Suka soalnya Binatang dan tumbuhan ya? Iya Kalau binatang Itu jenis binatangnya apa? Nak mamalia Herbifora Karnifora Atau semua binatang? Semua Sampai burung-burung Begitu juga suka? Iya Yang membuat kamu suka itu Apanya? Sistem kerjanya Atau Hanya sebagai pengetahuan Bahwa Oh ada binatang Seperti ini Atau kamu ingin jadi Seorang ahli biologi? Ada kayaknya Jadi kunjung Oke Kamu suka lingkungan hidup Sayang? Misalnya pergi ke hutan Pergi ke Wilayah-wilayah Di tempat Binatang hidup Hmm Belum perlukan sih Oh waktu itu Satu kali aja Gara-gara Sudut Suka enggak? Misalnya suka enggak Kalau misalnya Terli di tempat Itu suka enggak Iya tapi Agak Bahaya Suka enggak Tapi bahaya Katanya Oke Baik Kemudian disini Kamu menulis Programming Programming itu Maksudnya apa? Bikin program Atau menggunakan program Dua-duanya Dua-duanya Kalau bikin program Itu berarti Kamu suka belajar Bahasa program Kamu suka menggunakan aplikasi Aplikasi program Untuk membuat sesuatu Misalnya animasi Pakai Corel Kamu membuat animasi Pakai apa sayang? Pakai aplikasi Aplikasinya apa Biasanya sayang? Adobe Corel Yang kamu gunakan Ada namanya enggak? Ada Dia enggak hafal Enggak hafal ya Baik Kamu kebayang gitu Suatu saat Kamu ingin bikin program Begitu nak? Seperti Bikin WA Bikin program Aplikasi Apapun Sepertinya sih Gabung Semuanya Saya kecuali Bagian biologinya Karena Bagaimana Kalau tidak Bungu Oke 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 Nah kemudian Disini ada Fiction Maksudnya apa Fiction sayang? Tema Fantasi gitu Oke Fantasi Imajinasi Yang kamu Fantasikan Apa Biasanya? Membuat ceritakah? Rencananya Mau buat filmkah? Atau membuat film Animasi kah? Dengan menggunakan Fantasi Atau fantasinya Tentang Untuk apa Nantinya itu Nak? Lebih banyaknya Sih nonton Oh Jadi lebih Banyak Nonton Fiction Nah Kemudian itu Nanti Seolah-olah Menjadi inspirasi Bagi kamu Begitu ya Sayang ya Kalau banyak Nonton itu Atau nambah Pengetahuan Dua-duanya Dua-duanya Asik Ya Gak apa-apa Dua-duanya Baik Nah ini ada Kombinasi ya Kombinasi Ibu Kalau kita perhatikan Ada kombinasi Bapak masih ikut? Ada ke depan Sebentar Gak apa-apa Yang penting Ibu ikut ya Siap Nah saya lanjutkan Ibu ya Siap Oke Jadi begini Ini kita menemukan Ada gambaran Yang pentingasi Yang pentingasi